Hai guys, it's me Aurelia Aurel Jadi di video kali ini aku bakal storytelling Jadi guys, aku mau bahas goal atau tujuan biar aku tuh semangat nabung selama aku kuliah atau konten gitu Nah, goal aku tuh pengen banget bunuh mobil sendiri guys Are all first, goal-nya apa nih? Apa yang bikin kalian semangat nabung atau kerja gitu? Kalian komen deh di bawah Jadi guys, aku tuh lagi pengen banget beli Honda Civic yang hatchback Itu impian banget Tapi siapa tau kan aku nabungnya keterusan gitu ya Jadinya akhirnya aku belinya Range Rover gitu Biar sama kayak Mbak Kendall Jenner, Mbak Kylie Jenner gitu Amin Jadi guys, aku punya 3 tips menabung untuk mencapai impian atau goal kalian Yang pertama yaitu membangun habit menabung dengan mengisihkan 15% dari pendapatan kalian Nah, cara ini tuh efektif dan juga enak banget dijalanin Jadi tuh gak terasa terlalu capek nabung gitu loh guys Karena setiap kita dapet pendapatan Itu langsung disisihkan 15% Jadi setiap bulan tuh kalian bisa nabung juga gitu Terus kalo udah disisihkan, ini rule number one kalian jangan ambil ya Itu buat nabung Itu masih ada 85% buat kalian jajan atau memenuhi kebutuhan kalian Kalo udah jadi habit nih, kalian bakalan gak kerasa gitu loh kalo misalnya tabungannya udah lama-lama banyak gitu Mesti cuma 15% dari pendapatan, tapi kalo rutin bakal jadi banyak Pada gak sama sekali kan, kalian mendingan nabung sedikit demi sedikit Nah, itu gak harus 15% dari pendapatan ya guys, kalian bisa 10% atau 20% Pokoknya terserah kalian, yang penting kalian sesuaiin aja sama pemasukan kalian Ingat ya guys, semakin besar yang bisa ditabung, semakin bagus Terus tips kedua adalah investasi Nah, kalo nabung aja tuh gak cukup ya guys, jadi kalian perlu investasi juga Nah, nabung sama investasi tuh hal yang berbeda ya Aku jelasin dikit ya, kalo misalnya kita nabung, itu pasti lama-kelamaan kena biaya admin gitu kan Nah, kalo misalnya kalian gak ada pemasukan gitu ya ke tabungan kalian Lama-lama tuh bisa abis kena biaya admin Misalnya nih, di tabungan kalian ada uang sekisar 5 juta gitu ya Terus biaya adminnya tuh 15 ribu gitu per bulan Berarti kalian kalo dihitung-hitung nih ya, perlu bayar 180 ribu per tahun cuma untuk biaya admin Uang kalian yang tadinya 5 juta, jadi sisa 4.820 ribu doang Sayang banget kan, makanya kita tuh perlu yang namanya investasi biar uangnya gak bakal berkurang Nah, kalo soal investasi nih, aku sendiri tuh pake aplikasi bibit Buat jadi teman investasi reksadana aku Di bibit ini tuh gak ada potongan biaya admin ya guys, malah uang kalian tuh bertumbuh Yang tadinya 5 juta kalo diinvestasiin ke reksadana bibit Setahun bisa jadi 6.355.516 rupiah Lumayan banget kan dibanding nabung di bank Buat kalian yang gak paham tentang caranya investasi, kalian tenang aja ya Bibit itu aplikasi investasi reksadana yang cocok banget buat pemula Karena tampilannya tuh simpel, jadi mudah gitu untuk dimengerti Terus bibit ini juga udah diawasin sama OJK dan juga APRD Jadi kalian gak perlu takut lagi sama yang namanya investasi karena bibit udah dijamin aman deh Buat para pemula nih, kalian gak usah takut atau bingung ya Karena ada robo-advisor di aplikasi bibit Yang bisa bantu kalian untuk pilih produk reksadana yang sesuai dengan profil resiko kalian Nah terus yang aku seneng lagi nih, dari aplikasi bibit nih kalian mau investasi tuh gak ribet Kalo dulu kan mesti dateng ke bank ngantri, aduh mader banget deh Tapi karena ada bibit, kita tuh bisa investasi lewat HP doang Oke deh biar kalian gak bingung nih, aku langsung tutorialin cara registrasi dari HP Kalian gak usah takut deh, ini gampang banget beneran Nah disini tuh aku udah download dan langsung aja pilih register Nih kita klik register ya Kita langsung masukin aja nomor kita Terus kita langsung aja klik lanjutkan Ada kode verifikasi, jadi kita tinggal tunggu aja guys Nanti ada SMS Langsung klik aja Ketik aja nih Nah udah nih, terus abis itu kita klik mulai Nah ini kita suruh isi nih registrasi tentang diri Ini tanggal ulang tahun Terus tujuan kita mau investasi tuh apa gitu Nah abis itu kita klik lanjut registrasi Terus kita isi deh nih email, terus pendidikan terakhir dan lain-lain Dari pertanyaan yang tadi, bibit tuh bakal nentuin nih model investor kita tuh kayak gimana Nah kalo aku tuh agresif guys katanya Semakin tinggi tuh langkahnya guys Jadi semakin tinggi juga resiko yang kita berani ambil selama berinvestasi Habis itu tinggal upload foto KTP terus tanda tangan digital dan juga bikin pin guys Nah kalian tenang aja guys karena data-data ini gak akan disalahgunakan oleh bibit Terus udah deh ini registrasinya juga udah selesai Nah nanti kalian tinggal tunggu verifikasi aja Nah nanti kalo misalnya udah diverifikasi Akan muncul homepage aplikasi bibit kayak gini Nah disini punya aku, aku udah punya portfolio dana darurat nih guys Nih kalian liat Buat bikin portfolio baru itu juga gampang loh guys Tinggal kalian klik buat baru aja Nah disini kalian bisa milih tujuan investasi kalian guys Nah aku bakal pilih kendaraan nih Nah ada yang lain juga nih guys Ada banyak banget, ada pendidikan, pernikahan, umroh, iya lengkap banget ya Terus rumah, hiburan Dan aku bakal pilih kendaraan karena tujuan aku adalah untuk membeli mobil sivik Meskipun Bronx nih kalian yang tau-tau aja ya Meskipun Bronx udah ada di hati tapi kalo ada temen boleh kali ya Oke kita lanjut aja Kita tinggal tulis aja nih nama portfolio Kalo aku sivik Sivik hatchback gitu ya Terus berapa uang yang harus terkumpul? 500 juta Kapan kamu ingin tujuan ini tercapai? Aku pengen 2024, bulan 4 deh Nah ini kalian bisa pilih mau nentuin reksadana sendiri atau dibantu sama bibit Kalo aku maunya dibantu jadi aku bakal pilih ikuti rekomendasi robo Nah disini kalian bisa dikasih saran kira-kira perbulannya kalian harus nabung berapa Terus kalian tinggal klik deh mulai investasi sekarang Nah kalian tinggal masukin aja nih mau investasi berapa hari ini Bebas nominalnya mulai dari 100 ribu aja kok guys Nah buat kalian yang masih mahasiswa nih kayak aku Kalian juga bisa ikutan investasi Nanti bibit bakal bantuin untuk nentuin reksadana apa yang harus kita beli Tapi kalo misalnya kalian mau pilih sendiri itu bisa juga kok guys Nah disini kalian tinggal pilih aja guys Ada reksadana pasar uang, obligasi dan juga saham Tuh kalian bisa pilih sendiri nih Tuh guys Nah terus di bibit ini ada fitur yang menurut aku seru banget nih Namanya bibit bareng Kalian bisa investasi barengan di bibit sama orang lain guys Kayak aku tadi Kalian bisa langsung klik aja di pojok kanan atas Bayangin deh kalian mau healing gitu kan Healing ala-ala bareng besi-besi kalian Terus kalian bisa nabung komitmen di bibit Asuhi sih itu pasti seru banget Dan kalo ada temennya Pasti nabung tuh rasanya jadi lebih semangat ya gak sih Terus kalian tenang aja Kalo misalnya ada nih temen kalian yang suka batal gitu Tiba-tiba Yang itu bisa kalian ambil lagi Sesuai dengan jumlah yang kalian udah tabung guys Tanpa mengganggu uang temen kalian Jadi super aman dan juga nyaman Nah dari kalian nih ada gak sih Yang suka lupa nabung Jadi bibit tuh punya solusinya guys Nah di aplikasi bibit ini Ada fitur yang namanya auto debit Fitur ini tuh bantu aku banget Untuk rutin menabung setiap bulannya Jadi nanti tuh gopay kalian bakal langsung ngepotong gitu Jujur aku suka banget lupa buat nabung Dan aku suka tergoda gitu Untuk jajan say Jadi fitur ini tuh bener-bener bantu aku banget Nah jadi apapun tujuan investasi kalian Kalo misalnya uangnya tuh udah kekumpul Pasti kalian ujung-ujungnya happy sih Nah kalo misalnya udah tercapai nih Kalian bisa tinggal jual aja reksadananya Terus kalian pake buat beli gold sekalian Kalo aku sih buat beli mobil ya Oke jadi itu ya guys Tips kedua untuk belajar investasi Terus tips ketiga adalah Kalian budgeting pengeluaran kalian setiap bulan Nah jadi tuh aku pernah ya guys Jadi setiap bulan aku tuh punya budget Cuma sekitar 2 juta Jadi tuh aku cuma boleh ngeluarin uang Dalam bulan tersebut cuma 2 juta gitu guys Buat online shopping Jajan nongkrong Kebutuhan Cuma boleh ngeluarin 2 juta Jujur ini emang agak ekstrim gitu ya Kalo aku sih gak berhasil ya guys jalaninnya Tapi sampe sekarang aku masih terus mencoba Buat batasin pengeluaran aku tiap bulannya Karena tips ini tuh bagus banget Buat kita agar kita tuh gak boros Atau kalo kalian gak kuat sama budgeting kayak gini Kalian bisa akalin dengan investasi Atau nabung sedikit-sedikit Supaya gak terlalu sengsara gitu Jadi tuh aku dulu sempet sampe sebegitu hematnya Sampe tuh aku tiap hari makannya nasi sama telor Dan dicampur kecap gitu ya Emang deh kalo kita pengen mencapai sesuatu gitu ya Dan niatnya gitu Kita pasti semuanya bakal kita kerjain deh semuanya ya say Atau kalian juga bisa budgetingnya per jenis Contoh buat belajar online Bulan ini tuh sekitar 300 ribu aja Buat ngopi 500 ribu deh sebulan Buat nonton hitung-hitung 100 ribu Misal ada 2 film bagus gitu ya Jadi 100 cukup kali ya Pokoknya kalian bisa sesuaiin dengan kondisi dan kebutuhan kalian masing-masing Oke guys jadi itulah 3 tips dari aku Tips menabung ya Agar goals kalian tuh tercapai Kalian juga boleh share tips kalian untuk nabung Demi mencapai goal kalian Kalian bisa komen aja di bawah Kalian buat yang punya goal semangat nabungnya Karena barang yang kita beli Pake hasil keringat kita sendiri tuh jauh lebih berharga Dan pastinya bakal kita sayang-sayang Dan yang terpenting kalian jangan lupa untuk investasi Bukan hanya sekedar nabung ya Bibit bisa bantu kalian investasi Dengan cara yang gampang banget dan juga gratis Di description box aja buat kalian yang mau coba bibit Terus jangan lupa untuk sharing pengalaman Dan juga cerita kalian selama investasi di aplikasi bibit Aku tunggu ya kalian ceritanya Jadi gitu aja guys vlog aku kali ini Thank you so much for watching Don't forget to like, comment, and also subscribe Semoga konten ini bermanfaat buat kalian yang mau menabung Dan semoga berhasil Daaah see you on the next video Daaah